Assalamualaikum telur youtube Jumpa lagi dengan bunda kreatif Masih dalam suasana lebaran ya Ini saya masih punya kurma Saya bikin kue buat sarapan Enak banget tanpa di oven Bisa bikin sehari sebelumnya Lalu cantik kan Ayo kalau masih punya kurma Dulur-dulur bisa ikuti Cara bikin kue kurma Gampang, mudah Tanpa tambahan apapun Hanya tiga bahan Ayo mulai kita siapkan Bahan utama yaitu kurma Coklat putih Dan coklat Dark Opsional Boleh coklat putih aja Boleh pakai dark aja Biar Tidak sulit Cuman buat hiasan Kita potong-potong Coklatnya Lalu saya masukkan Lalu saya masukkan Di dalam kantong plastik Untuk melelehkan Sesuai selera Kalau saya Saya taruh di Atas Rice cooker Biar cair Biar cair Kita sisihkan dulu Kita lanjut Coklat dark Juga sama Saya proses Seperti Coklat putih Ditaruh di kantong plastik Lalu dilelehkan Di rice cooker Setelah semuanya Rampung Kita Taruh di rice cooker Sementara itu Saya mau Menyangrai Kacang tanah Oh belum Ini mau Membuang Biji kurma Kurma ini Sebanyak 500 gram Setelah usai Kita sisihkan Dulu Kita lanjut Menyangrai Kacang tanah Yang Sudah Tak ada Kulitnya Sangrai Pelan-pelan Dengan api kecil Sementara Ini kurma Yang Sudah Diambil Bicinya Kita giling Jadinya Seperti ini Sisihkan Dulu Kita lanjut Menggiling Kacang Yang sudah Disangrai Kita Giling Tambahkan Setengah Sendok Teg Garam Tutup Giling Nah Setelah Digiling Kita Campur Dengan Kurma Lalu Kita Uleni Setelah Di Uleni Kita Bentuk Sesuai Selera Ini Ada Yang Saya Bulat-bulatkan Enak Bikin Kue Ini Tanpa Di Oven Tanpa Dikukus Pokoknya Tinggal Dimasukkan Di Kulkas Saja Ayo Mulai Kita Bentuk Bismillahirrohmanirrohim Ini Saya Bentuk Panjang Seperti Ini Kita Gulung-gulung Sampai Membentuk Seperti 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 Ini Seperti Di Video Sesuai Selera Boleh Juga Langsung Dibentuk Seperti Apa Tidak Usah Dipotong Kalau Ini Nanti Dipotong Guling-gulingkan Di Nampan Yang Berisi Wijen Setelah Permukaannya Halus Ayo Kita Gulingkan Di Wijen Yang Bulat-bulat Ini Tapi Enakan Yang Dipentuk Panjang Wijennya Menempel Sempur Kalau Yang Bulat Kurang Menempel Wijennya Saya Lebih Merekomendasikan Dipentuk Panjang Seja Ayo Kita Lanjut Yang Bentuk Panjang Kita Gulingkan Di Wijen Nah Ini Menempel Sempurna Kan Lakukan Dua-duanya Sampai Wijennya Menempel Sempurna Wijennya Menempel Sempurna Setelah Menempel Ambil Supit Ini Supit Yang Saya Pakai Lur Taruh Di Tengah Tengah Persis Tekan Untuk Membuat Lubang Seperti Ini Nah Dua-duanya Kita Lubangi Dengan Supit Lalu Setelah Itu Kita Ambil Coklat Putih Juga Dar Coklat Yang Sudah Kita Lelehkan Kita Tuangkan Di Lobang Yang Kita Bikin Ini Nah Gampang Kan Lur Kita Ulang Biar Agak Dalam Lobang Nah Ayo Kita Lanjut Bismillahirrohmanirrohim Sesuai Selera Mau Coklat Putih Dulu Atau Dar Coklat Yang Dibawa Nanti Hiasannya Di Atas Kita Tuang Dar Coklat Kita Ratakan Dengan Supit Lepas 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 Lakukan Keduanya Saya Coba Yang Satunya Nanti Dengan Dar Coklat Untuk Hiasan Dasarnya Kita Ratakan Dulu Biar Cantik Nah Ini Yang Satunya Saya Tuang Dar Coklat Dulu Setelah Itu Ambil Dusuk Kiki Dengan Cara Seperti Ini Biar Ada Motif Coklat Nah Kita Tarik Dari Ujung Ke Ujung Lakukan Untuk Keduanya Setelah Selesai Satunya Juga Setelah Ditimpa Dengan Coklat Dart Hias Dengan Coklat Putih Di Atasnya Lalu Lalu Sama Kita Ukir Dengan Busuk Kiki Biar Motif Kita Lakukan Hal yang Sama Biar Motifnya Sama Lalu Yang Bulat Bulat Juga Kita Lubangi Di Tengah Dengan Subit Nah Seperti Ini Sama Setelah Dilubangi Kita Tuang Juga Coklat Dark Dan Putih Nah Simpan Di Lemari Es Selamat Mencoba Terima Kasih Wassalamualaikum Terima